Anda kembali di Sapa Indonesia akhir pekan. Saudara Rizik Syihab menyampaikan keberatan atau eksepsi dalam sidang kasus kerumunan petamburan dan juga Megamendung. Rizik menilai Menkopol Hukam Mahfud MD ini ikut bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta ketika Rizik dijemput simpatisannya. Sidang eksepsi Rizik Syihab dalam kasus kerumunan petamburan dan juga Megamendung menyinggung nama Menkopol Hukam Mahfud MD. Dalam sidang yang sempat tertutup untuk umum kemarin Rizik sempat membacakan sendiri maksud kami eksepsinya. Di bagian pertama sidang, ia menyebut-nyebut nama Mahfud MD yang dinilai ikut bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ledakan jumlah masa penjemput di bandara adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menkopol Hukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan masa datang untuk menjemput. Ia juga menyatakan, anehnya kerumunan bandara yang tanpa protokol kesehatan tidak pernah diproses hukum dan Menkopol Hukam Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan masa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Demikian isi dari dokumen eksepsi Rizik Syihab. Menkopol Hukam Saudara Mahfud MD kemudian juga menanggapi pernyataan Rizik di sidang eksepsinya. Lewat akun Twitter Mahfud MD yang terverifikasi Menkopol Hukam menjelaskan soal diskresi pemerintah yakni pertama HRS boleh pulang dan boleh dijemput Dua, patuhi protokol kesehatan Tiga, dikawal dan diantar oleh polisi sampai ke kediaman Jadi kerumunan setelah diantar ke petamburan bukan lagi diskresi tapi pelanggaran hukum.